Intro Badan Penyelenggaran Jaminan Sosialisasi Provinsi Papua mengadakan sosialisasi kepada Satuan Polisi Pamung Peraja Premprok Papua bertempat di Aula Kantor Satpol PP Jalan Samratulangi 25 Atas, Jayapura. Materi Program Perlindungan Ketenagaan Kerjaan, Satuan Polisi Pamung Peraja setuju kontrak kerjasama untuk jaminan kesehatan. Bagi tenaga kontrak dan tenaga honorer yang memberikan hak perlindungan kecelakaan dan kematian, baru pertama kali BPJS melakukan kerjasama dengan non-organisasi perangkat daerah. Sementara itu BPJS sudah melakukan kerjasama dengan instansi terkait perlu dukungan perhatian Bupati Wali Kota. Jaminan Sosial Kesehatan memiliki badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden mengingat pentingnya pelayanan yang ditawarkan BPJS yang jaminan hak kecelakaan dan kematian pasien mengingat ada jaminan di BPJS. Jadi Satpol PP BPJS Ketenagaan Kerjaan sudah menjalin kerjasama yang nanti akan didukung dengan perjanjian kerjasama oleh kedua belah pihak. Jadi pada prinsipnya Satpol PP mendukung daripada program BPJS Ketenagaan Kerjaan guna perlindungan bagi seluruh honor dan kontrak pegawai daripada Satpol PP untuk diberikan perlindungan dalam hal kecelakaan kerja dan kematian. Mungkin saya sampaikan juga ini baru pertama kali dari non-OPD Provinsi Papua bahwa khususnya Satpol PP diikut sertakan dalam perlindungan BPJS Ketenagaan Kerjaan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Ada kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat setelah kematian ini. Sementara itu Omri Rumbino, Kasupak Umum dan Kepala Bagian Satpol PP Provinsi Papua mengatakan jaminan kesehatan bagi anggota Polisi Pamung Praja di tengah diprogramkan. Satuan Polisi Pamung Praja di Papua kurang lebih seribu orang baru akan dimulai dengan 500 orang. Bisa melindungi para anggota kita. Jadi kita punya target itu sekitar 500, karena kebetulan kami punya targetnya itu ada 500 orang dan itu ngajib kami ikut sertakan. Jadi khusus untuk Provinsi Papua. Dan mungkin nanti ke depan kita akan mensosialisasikan, membantu BPJS untuk mensosialisasikan ke Kabupaten Kota. Jadi kebetulan kami di Satpol PPK Kabupaten Kota ini kebanyakan tenaga kontraknya banyak sehingga itu untuk mempermudah dan melindungi mereka. karena ini adalah bagian dari tugas pemerintah salah satu itu.